Pagi-pagi Ampere Geger Pagi-pagi Ampere Geger Yang memang sudah menemukan pasangan bisa segera sah berpasang-pasangan Yang sudah tidak berpasang-pasangan tetap bahagia ketika berpapasan Yang terpenting itu tali silaturahmi kasih sayang tetap terjaga Betul Semakin menjalin silaturahmi dengan erat semakin memperpanjang Agal tanda sayang Ngomongin soal sayang-sayang berpasang-pasangan Kita akan melihat beberapa pasangan yang menjadi couple goals Di pagi-pagi Ampere yang menjadi bintang kamu kita pagi hari ini Siapakah mereka Kita akan langsung hadirkan pasangan yang pertama Couple goals Couple goals buat anak muda Indonesia Goals apa goals Goals Couple goals Anak muda masa kini ya guys Kita hadirkan Ustadz Syam dan juga Mbak Jiha Selamat pagi Masya Allah Assalamualaikum Mbak Ustadz Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Matching banget dari atas sampai putih Hitam putih Kami putih Kami putih Bajunya Ustadz sama istrinya tuh kayak lagu Gimana? Hitam Karena baju hitam itu bisa menutupi badan gemuk seperti aku Masya Allah Ketana dia Hingatah gak gemuk tapi emang Jadi putih tuh warna kesukaan Rasulullah Masya Allah Warna paling abdol warna putih Masya Allah Ya Allah ibu Ustadz ya Si istri makin cantik banget Ustadz Masya Allah Auronnya makin keliatan loh Mampil kesini seneng banget kita ketemu Walaupun sebenernya kita studionya seberang-seberangan sama Ustadz Syam Tapi akhirnya bisa mampil lagi kesini Kami semua mau mengucapkan Terima kasih Sama-sama Masya Allah Dengar-dengar sedang berbahagia ya Berbahagia karena apa sih? Senantiasa berbahagia sebenernya Oh Senantiasa berbahagia Mungkin ini yang membuat Ustadz Syam dan istri semakin lebih bahagia Apa tuh? Nih kita ngasih yang ketemu Betul lagi isi Ya Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Pertama kali ngomong disini nih Kenapa? Pertama kali ditanya secara resmi disini Pertama kali diubungkan kehamilan ya di pagi-pagi Waktu pertama kali habis menikah juga disini kan Oh iya iya dong Alhamdulillah Sekarang lagi mengandung anak tercinta juga disini Alhamdulillah Terus ya kehamilan berapa bulan bajihan? Berapa bulan Udah masuk lima bulan kayaknya Oh Asya Allah semoga selalu diberikan kesehatan Jambang bayinya Bajihannya sampai persalinannya nanti ya Makanya setiap hari tuh dia Ini berapa bulan sih kok gak gede-gede kata Iya Iya kecil Kalau lima bulan berarti udah ketahuan belum? Cewek atau cowok? Kemarin sih waktu terakhir USG itu masih ngumpet Kata dokternya masih mumpet Oh Disuruh makan banyak Karena makan banyak ya sebelum periksa biar anaknya bergerak gitu Berarti masih belum ketahuan Belum ketahuan Belum ketahuan Ya tapi makannya si kakak makannya banyak atau gak? Banyak sih Terus kayak semuanya bisa dimakan kan Iya Iya Ustaz siap kenapa sih kemarin-marin belum sempet ngumumin Atau memang belum mau ngumumin Atau belum mau posting atau gimana Baru dikasih tau sekarang ya Kita seneng sih ya diumuminnya disini di pagi-pagi hari ya Belum pernah mengumumkan sendiri dalam maksud yang pertama sebenarnya Menjaga juga Menjaga kabar bahagia ini Karena kenapa? Karena tidak semua orang yang mendengar kabar bahagia itu ikut bahagia Betul Ada juga orang yang mungkin kurang bahagia melihat kita bahagia Dan itu kita tidak bisa hindari Likul lidhi ni'matin mahsud Setiap nikmat itu pasti ada yang iri Setiap nikmat itu pasti ada iri dengki maka kita jaga itu yang pertama Yang kedua kita takut juga AIN gitu ya AIN Kemudian ada Apa sih AIN itu? AIN itu penglihatan mata orang yang bisa jadi iri bisa jadi terlalu kagum Jadi bukan hanya mata yang jahat sebenarnya Orang yang jahat Orang yang baik juga Kadangkala kalau nggak menguji Tuhan Nggak menguji Allah Kadangkala bisa sesuatu bahaya bagi kita Jadi kita ngejaga itu sampai akhirnya udah 4 bulan 4 bulanan Ya udah 4 bulan ya Insyaallah Mudah-mudahan menjadi kabar bahagia yang bisa juga membahagiakan orang lain AIN 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 Makanya suami istri itu tidak boleh terlalu terlihat bermesraan atau memamerkan sesuatu yang berlebihan di depanmu Betul Yaitu karena takutnya ada penyakit AIN Ya Karen juga nggak pernah ngeliatin sama pasangannya kalau lagi bahagia di Instagram nggak pernah lupa sih kan Close friend kali, close friend Close friend, lu, gua nggak close friend, lu ya? Enggak Kalau dia, dia bukan penyakit AIN Ya, nyakit hati Hahaha Kemarin katanya Ustadz Syam ini baru saja Apa ya Melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai seorang suami menafkahi istri supaya istri lebih bahagia Punya rumah baru ya katanya Yaaay Berlaku Wow tuh fotonya tuh Ini fotonya Wow Subhanallah Lagi bangun ya Pak Ustadz Lagi bangun Gede banget Pak Ustadz Gede banget Pak Ustadz ya Allah Fotonya Fotonya Subhanallah Jadi waktu awal pandemi sebenarnya tuh Awal pandemi dipikir ya kalau nggak punya aset bisa habis sendiri uangnya gitu nggak tau kemana Akhirnya ya beli rumah Awalnya nggak mau beli rumah di Jakarta Gimana? Karena berpikir untuk tinggal kembali bersama dengan orang tua di Makassar Oh Nggak mau jauh-jauh dengan orang tua gitu Pengen bikin pondok atau asrama atau apa gitu di Makassar Tapi pada akhirnya ya udahlah Daripada nggak punya sesuatu di Jakarta ya mending beli aset Awal pandemi mah ya orang pada pusing Pak Ustadz mah bangun rumah loh Bener Itu di daerah mana? Iya Di daerah mana Jakartanya? Daerah Tangerang Selatan Tangerang Selatan Itu pasti ngebangunnya dari honor sore-sore ambiar kemarin ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ya udah-udahan dari rezeki yang halal karena Islam intinya udah berapa lama Pak Ustadz? 6 tahun 6 tahun 6 tahun? Ya kita 6 tahun nanti juga insya Allah Pak Amin Bangung masjid yang besar Amin 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 Ini tuh bangun rumah beli tanah bangun rumah ini apakah karena istrinya lagi ngidang? Sebelum menikah sama Oh Belinya sebelum menikah Belinya sebelum menikah Belinya sebelum menikah Kan masih dibangun kan Masih di kosan Iya rumah lagi dibangun tapi sekarang masih tinggal di kosan Kamu jangan gak apa-apa ya Tinggal di kosan bersama dengan suami Iya yang penting sama suami gitu Betul Pak Ustadz jarang loh Pak Ustadz Perempuan yang seperti ini tuh jarang Ayolah Laki-laki pun juga yang seperti ini jarang Kadang laki-laki cari perempuan kaya Kalau perempuan juga cari perempuan kaya Eh jangan menyinggung saya ya Gak ada orang itu pikiran kesitu Gak, saya tersinggung kalau ngomong-ngomong cari perempuan kaya Ging Memang iya sisanya Tapi semangat Allah loh istrinya ini luar biasa Ya Masya Allah Amin amin Mbak Jian aku mau nanya ya Kalau Mbak Jian berarti gak peduli ya orang mau ngomong apa Eh sama suaminya masih tinggal di kosan Pasti ada orang yang julid kan Iya Karena yang Jen liat pertama dari agamanya kan Betul Jadi Jen pengen dibimbing Setelah agamanya hartanya Hatinya Tetap harta Iya kan Pak Ustadz ya Bener dalam agama gimana sih lu Agama tuh terakhir sebenernya Agama terakhir Oh salah Shay Yang pertama tuh apanya? Harta Oh bener kindasar Kalau dari hadis tuh yang pertama harta Yang kedua tampang Yang ketiga garis keturunan atau jabatan Yang keempat baru agama Tapi agama ini yang menentukan Betul Tampangnya bagus gak punya agama gugur tuh tampang Gugur kau sayang Hartanya banyak gak punya agama gugur tuh harta Gugur kau sayang Jabatan bagus gak punya agama gugur tuh sungguh Gugur kau sayang Jadi yang pertama itu tampangnya Iya Oh tampangnya Baru hartanya Apa hartanya dulu baru tampangnya Harta dulu Ah cari yang kaya kalo gitu Aku juga mau cari yang kaya dia Rian mau cari yang kaya Call me Tapi kalo udah dapet yang kaya Udah dapet yang tampang Udah dapet yang jabatan Tau-tau agamanya gak ada Maka gugur yang tiga-tiga tadi Oh Harta itu angka nol Angka nol Tampang itu angka nol Jabatan itu angka nol Agama itu angka satu Oh Ustadz Kalo misalkan Tampang aja apa Ustadz gak ada hartanya Masih ada kalo ada agamanya masih ada Oh Yang bernilai Jadi gitu ya caranya Kata ulama Itu rumusnya Ya kenapa Gitu apa maksudnya Rian gitu apa Ya sekarang aku semakin meyakinkan diri Aku mengikuti jejak langkah kamu King Bener Aku udah agama Aku kenapa Cari yang kaya dulu dong Cari yang kaya dulu Harta dulu Aku udah alumni Tapi katanya Kenapa pilih karena agama Orang yang paham dengan agama Kalo dia mencintaimu Dia akan memuliakanmu Dan kalo dia pun tidak mencintaimu Pada akhirnya dia tidak akan menyakitimu Oh jadi walaupun sholatnya bagus Curhat Agamanya bagus Tapi kalo tidak memuliakan pasangan Itu berarti Curhat Oh berarti itu bohong loh Bohong Kata Nabi Khairukum khairukum li ahli Sebaik daripada kalian Adalah yang paling baik Kepada keluarganya Banyak orang baik keluar Tapi ternyata jahat di dalam Banyak orang baik di luar Tapi jahat di dalam Sabar Sabar Yang sabar Dunia ini penuh pencitraan Sabar Ah Ustadz Ini mah gak bisa dipancing Kenapa sih kepancing ya Aduh Jadi Mbak Jihan cinta karena apanya Kepada Ustadz Syam Karena agamanya Amin Karena agamanya udah bagus Ustadz Syam pun nge-treat Jihan juga bagus Buktinya makin cantik Makin seket Bahagia Mbak Jihan Ustadz penyayang Gak maksudnya romantis gitu gak Romantis tuh beda-beda ya setiap orang Tapi menurut Jihan juga Romantis yang Ustadz Syam tuh Ya romantis bagi Jihan Romantisnya bukan yang kayak Tipe ngasih bunga Kayak gitu Tapi Kayak Suka bercanda-bercandanya Gimana sih kalo bercanda Gimana Gimana Bercanda-bercanda kecil sih Apa aja gitu Misalkan apa Kamu bedanya kamu sama gunung gitu-gitu Kayak gitu-gitu Gimana sih kayak apa contoh Contohin dong di kita Kalau Ustadz Syam kan ngajarin Jihan ngaji Kayak gitu-gitu Nah menurut Jihan itu udah romantis banget Kaya kak Karena sih Jihan Iya kalo Jihan salah ntar diperbaiki Nah disitulah menurut Jihan romantisnya Oh iya Kak Dian katanya kan lagi hamil tuh suka ngamil Siapa ya Kak Dian Jihan Kak Dian katanya lagi hamil kan pasti sering baper ya Sering emosi gitu Mengambekan Kalo Jihan sih gak lebih baper sebelum hamil kayaknya ya Oh sekarang justru gak ya Enggak gak terlalu Oh gitu Oh lebih tenang Iya Tapi Gak tau Kalo Ustadz Gimana kalo Saat hamil ini Jihan Jadi suka ngambekan Atau lebih suka ngambek jaman dulu belum Ketika belum hamil Kayaknya lebih gampang baper waktu awal-awal nikah Karena mungkin aku belum terlalu tau karakternya gitu ya Mungkin salah treat Kalo sekarang udah mulai kenal dan Mungkin karena ngejagain Bebinya aku bilang Anak itu dididik bukan setelah dia lahir Tapi dari sebelum dia lahir udah dididik gitu Nah kalo sekarang kamu ngambekan Anakmu ikut ngambekan nanti Jadi gitu ya Jadi lebih tenang Supaya anaknya juga tenang Coba boleh berdiri dong Kita mau liat kalo Ustadz Syam Menenangkan Jihan yang lagi ngambek Seperti apa cara seorang Ustadz Syam Kita pengen liat siapa tau kan kita bisa belajar ya guys ya Betul betul Menenangkan pasangan itu gimana Coba ya Nanti Jihan boleh kita akan simulasi Jihan pura-pura ngambek Terserah mau pura-pura ngambek Anak napa Nanti Ustadz Syam akan datang Menghampiri kemudian Menenangkan hati Jihan Kamera Rolling And action And action Di Kamu pernah ngambek kayak gitu Yaudah ulang ulang Simulasi Yaudah simulasi Yaudah simulasi Sayang kalo ini lama banget sih Orang Kamu tuh menikahi aku Aku udah milik umat sebelum kau memilikiku Ini masih ngambek ya Allah Mau jalan kemana hari ini Mau makan apa hari ini Terserah Terserah Gitu jawab suami Bilang terserah Iya Subhanallah Tau gak sayang Masuk surganya seorang wanita Ada alwalud Alwadud Al'awud Yang banyak melahirkan Yang besar rasa cintanya Dan yang ketika dia marah Dia maafkan suaminya Mau masuk surga gak Mau Mau jalur apa Jalur Jalur mana Mau jalur banyak melahirkan Mau jalur banyak mencintai Atau jalur memaafkan Jalur memaafkan Yaudah kalo gitu Yaudah menawarkan Maafin ya Kenapa Dengarkan bani-bani Apa yang usah disampaikan Mas kenapa ceramah sih mas Disini Disini yang digombali kok disitu yang baper gitu Kalo seorang istri dari Ustadz Kalo dia ngambek Dicerahin Gak ada dicerah Jadi sebenernya Ini rahasia Ini rahasia sih Rahasia Ibu saya itu pernah bilang begini Kan bapak juga Ustadz ya Ibu saya bilang begini Jadi sebenernya orang bilang Nikah sama Ustadz itu enak Ada tidak enaknya juga Kenapa Karena kita bener-bener tidak bisa melawan Karena semuanya tuh pake dalil Semuanya pake dalil Saya pake dalil Iya 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 Cuma kita Betul Dan ancaman juga bagi kita Iya Tapi kalo aku jadi Perempuan juga Aku mau nikahin sama Ustadz Kenapa Kenapa Karena kita tahu Ini maksudnya Jadi kita tahu rem-remnya Dijaga diri Iya Mesti ingatkan Apa segala macem Tapi maaf Ustadz Lebih cerewet Bentar bentar Kalo lu jadi perempuan Nikah sama Ustadz Kata Ustadznya juga Haro mah Kita senang Karena bagaimanapun menanggapinya Bukan hanya lewat kedewasaan Betul Tapi sesuai dengan apa Yang sudah digariskan Oleh Tuhan Termasuk melalui agama Betul Tapi gimana cara Ustadz Untuk menghadapi istri Kita acungi jempol Gimana cara Ustadz menghadapi netizen Itu yang kita masukin tanya-tanya Kemarin Ustadz Katanya serban dijulitin sama netizen Netizen Julitnya kayak gimana Ini kita asli lihat Nah itu gimana pendapatnya Ustadz Pak Ustadz baru tadi kita bahas ya Pak Ustadz Jadi banyak yang mengingatkan nih temen-temen Hati-hati Ustadz penyakit Ain Ustadz macam apa sih Memamerkan istri terus gitu Terus saya harus pamer apa gitu Harta saya satu-satunya yang selalu deket saya Adalah istri saya Iya betul Saya mau pamer ibu saya Ibu saya jauh di Makassar Iya Saya mau pamer mertua saya Mertua saya ada di Bogor Jadi yang saya pamernya dia Iya bener Ya mobil juga masih cicilan Rumah juga masih cicilan Apa yang kita mau pamer Apa yang mau dipamer ya Apa yang mau dipamer Kalau masih cicilan Jangan pamir dong say Jadi mungkin mengingatkan gitu ya Tapi yang sayangnya begini loh Yang halal diingetin supaya jangan mesra Tapi yang tidak halal biasanya gak ada yang ngingetin Betul Iya didukung aja Ih uuk banget sih uuk banget sih Padahal mereka pacaran gak halal gitu Terus yang suami istri malah dibilang pamer kemesraan gitu Justru menginspirasi mereka-mereka yang belum nikah harus dihalalkan ya Pak Ustadz Betul Dan insya Allah mudah-mudahan benar nih Subhanallah Mudah-mudahan kami tidak pernah menampilkan kami Misalnya Syam Cium dia gak pernah insya Allah Mudah-mudahan gak pernah peluk juga gak pernah yang kayak pelukan gitu Memang benar-benar kita menjaga Supaya tidak memamerkan sesuatu yang mungkin menimbulkan syahwat orang lain Ada dari Ilham Arif Syah coba sayang Enggak dibaca Baca King Katanya si Ustadz yang mengerti agama Kok memamerkan kemesraan bersama istri Kan bukan di dalam agama Islam tidak boleh memamerkan kemesraan bersama istri di medsos Sahanallah Gimana tuh Ustadz? Itu memang benar seperti itu Ada lagi tuh Ustadz gak takut kenain Ada lagi cantik sih tapi rela tuh kecantikan istrinya buat konsumsi halayak ramai Ustadz Ciam yang harusnya dan jangan kejari Padahal wanita semangat kan fitnah terbesar dunia Apa? Maksudnya gimana sih Ustadz? Jadi maksudnya adalah kenapa memamerkan pasangan Kenapa memamerkan kemesraan Padahal sebenarnya kami tuh tidak memamerkan kemesraan Gak pernah kami upload berdua sengaja kayak deket-deketan gitu Biasanya momen-momen seperti ini netizen ambil Terus mereka yang masukin ke maaf ke Tok Toknya Kemudian mereka masukin ke IG Mereka yang ngambil daripada momen-momen kami Jadi bukan kami yang upload sendiri gitu sebenarnya Kalau kami upload sendiri mah cuma foto berdua paling gitu ya Tapi kalau menurut aku, aku melihat itu adalah bukan kemesraan tapi keharmonisan Betul? Iya kalau suami istri ada Ada harmoni gitu Betul Jadi kan mau dikasih tau gitu bahwa ini adalah harmoni gitu Harmonis yang baik gitu antara suami dan istri dan menjadi keluarga yang baik Ya dari awal kita sudah sepakat dengan upload foto berdua Kata dia ya setuju-setuju aja Ya karena saya pikir begini Gak pernah upload tiba-tiba kawin lagi ya Khawatirnya begitu gitu Gak pernah memperlihatkan dia sudah punya istri Seakan-akan tidak bangga dengan pasangannya Iya Yang kedua memperlihatkan bahwa saya ini masih single loh Itu seakan-akan gitu Gak mau maaf ya Pak Ustadz Ini episode ngulitin kadewi kali ya Gak mau maaf ya Pak Ustadz Kalau saya gak kayak gitu pikirannya Gimana kak? Kalau saya pikirannya karena sering cerai Pak Ustadz Saya sering cerai Jadi saya benar-benar Pak Ustadz Ada trauma Jadi daripada capek hapus-hapusin semua gitu ya Ya capek lah Pak Ustadz juga ajalah gitu Tapi yang kita juga seneng sih akhirnya Ustadz Syam juga cerita bahwa yang dihindarkan adalah ainnya itu Betul Kalau misalnya mau pamer ya pamerkanlah sesuai apa dengan yang kita miliki Tidak berlebihan Karena gimana pun media sosial adalah tempatnya pamer Cuma permasalahannya jangan lupa pamernya yang penting bukan yang penting pamer Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi Pagi Ambil